Intro Epigrafi merupakan ilmu mengenai tulisan kuno yang dituliskan pada benda budaya yang berisikan angka maupun tulisan Umumnya, benda budaya yang dimaksud adalah pelasasti, baik batu, logam maupun tulang ataupun pada dinding bangunan kuno, nisan, dan berbagai artefak lainnya Keberadaan epigrafi ini menjadi salah satu tugas dari museum yaitu untuk menjaga, melindungi, mengembangkan memanfaatkan koleksi berupa benda yang telah ditetapkan sebagai jagar budaya Oleh karena itu, Museum Sikinjai menilai perlu melaksanakan seminar kajian koleksi epigrafi agar identitas Jambi lewat prasasti dan naskah masa lalu dapat terlestarikan hingga saat ini Kegiatan ini dilaksanakan yang berlokasi di Museum Sikinjai Jalan Jenderal Urib Sumohar, Jokota Jambi atau dikenal Tugu Simpang Broni Dalam seminar kajian koleksi epigrafi yang berlangsung di auditorium Museum Sikinjai Jambi diikuti peserta yang berasal dari dosen, guru, mahasiswa, dan budayawan yang berjumlah 65 orang Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu Dr. Wahyu Rizky Andivani SSMM seorang peneliti muda, ketua kelompok riset epigrafi badan riset dan inovasi nasional atau BRIT selanjutnya Nini Susanti PhD seorang ahli epigrafi yang tergabung dalam perkumpulan ahli epigrafi Indonesia atau PAEI dan M. Ali Surahman yang merupakan penggiat budaya Di tengah kita telah hadir tiga narasumber yang memang sangat unik di bidang masing-masing Hari ini kita memadarkan semuanya membahas tentang ekonomi di bidang masing-masing ini hal yang menarik dan sudah lama sebenarnya kami mewajanakan untuk mewajanakan kajian tentang biberan ini agar melihat hari ini bisa berasal dan alhamdulillah juga adalah sumber yang akhir yang sekat akan diaduat adalah orang-orang yang punya kompetensi yang luar biasa saya akan kenalkan satu-satunya kita yang pertama adalah Ibu Dini Susanti PhD beliau adalah dosen senior dari Universitas Indonesia dan sering kejari sering melakukan kajian-kajian kejari dan memang bulan yang lalu kita bertemu di sini saya berharap beliau bisa hadir dalam rangka menikahi yang membuat rangka menikahi dan alhamdulillah beliau kalau ada waktu dan kesempatan kemudian sumber yang kedua adalah Pak Dr. Wahyu Meski Adi Pandi SSNF bila juga sering kejari dan tidak asing lagi dan juga sudah malam lintar di jari dan di bukti bulan Bapak Ibu juga ada ini kalau bila nanti Bapak Ibu juga ada bukti bulan bagaimana sesungguhnya Bapak Ibu juga ada segerasinya di sana ini kami masih gelap untuk bawah ini untuk bulan itu lagi Pak Adi Pandi saya sangat penasaran di bulan ini 20 rupa yang ada di sini kemudian yang ketiga ini sering ketemu mungkin alhamdulillah di rumah surga pernah kelar dengan Pak Adi Surahman di PhD jadi beliau ini ahli tentang menteri ini kalau kami menemukan rancong tapi mungkin ucung dan dan beliau ini sudah kecil sudah bergelut dari ucung dari kecil ini hanya sekarang kenapa orang tua budaya adalah termasuk salah satu pakar ucung yang ada di segisnya saya akan mengingat tentang prosesi dan maskar terkait dengan identitas sendiri kalau kita kita tahu identitas merupakan ciri khas atau jadi diri dari kita dari sebuah daerah misalnya ciri khas yang menjadi identitasnya Hang Seo Do Hang Seo Do itu cerita dari mana mungkin cerita yang beredar di daerah kecanti solar sifil ini ada naskahnya yang membentuk tentang itu jadi itulah yang jadi ciri khas dari Jambi termasuk juga si DJ juga sebuah keris keris apa itu adalah sebuah identitas yang dimiliki oleh Jambi khususnya lanjut mas nah gini kalau kita berbicara epigrafi itu tak lepas dari konten prasasti ada konten prasasti terus ada selain ini ada juga naskah dua-duanya ini adalah sumber tertulis sumbernya tertulis kalau saya bilang kalau prasasti itu sumber primer kalau nggak ada prasasti nggak mungkin muncul cerita tentang sedih jaya nggak muncul cerita tentang Melayu ya seperti itu 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 persamaan perbedaannya jelas prasasti itu bahan yang keras benar yang keras bisa dari baku lokal tulang bangun tanduk dan penulisannya jarang untuk diulang jarang sekali untuk diulang jadi antara prasasti A dan prasasti itu apa berbeda berbeda dan langsung biasanya ditah dari seorang raja terus naskah naskah bahannya lebih lunak misalnya apakah dari luang dari luang kalau ada lagi namanya karas karas air itu itu bahan bahannya juga bahannya jarang itu bisa dipak dipak jadi sekarang paling tidak apa yang dibutin wajib atau wajib adik misalnya mahasiswa tahu tentang perbedaan prasasti yang naskah ini colok sikit prasasti tidak banyak yang tahu ini di solok sikit itu ada cantik ceritanya ditemukan juga stupa mungkin stupanya ada di sini kalau tidak salah jadi stupa itu tidak seperti yang ada di norajari yang dia lurus kerucut di atas ada di sini kalau tidak salah baik ada salah satu dari 4 makara 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 kalau di cantik bagian tepat kalau di ketua masuk nah itu penjaga kalau di cantik cantik lain 2 rapalam pakai bagar nah itu di jawa bagar dia penjaga nah dipakar itu terbatas 9 98 saka nah yang menarik adalah salah satu dan ma dia punya dua tembaga satu punya pbdb satu punya yayasan nah itu bercerita tentang pembuatan pembihara oleh semua dan yang pertama sulam nah pemimpinan besar pembindahan kekuasaan dari palet ke penjagaan penjagaan dan di jaman juga anak 2 ya lanjut ini 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 bang andi ya pas saya ikut ini kala siswa dari di usium ya dulu pernah saya transkrip beberapa tahun 2012 saya dapat di kering itu dapet kita nampak mau dapet tanjung mana akhirnya gak ada dapet ya ini tanjung kategori ini karena perbedaannya keras ya keras dapet kepala pastinya pembicara menyampaikan materi diantaranya tentang epigrafi dalam naskah incum dari kerinci epigrafi berupa perasasti dari beberapa daerah di dunia di jambi dan kajian epigrafi di situs muara jambi dan das batang hari pada intinya pemateri menyampaikan bahwa keberadaan epigrafi menjadi bukti peninggalan sejarah yang ada di provinsi jambi epigrafi ini menjadi ciri khas atau jati diri jambi yang tentunya tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain dan hanya ada pada daerah jambi saya mencari kincung itu sebenarnya di lingkungan gembaga ada pusaka yang ditimpan di rumah kalau di kreci itu namanya rumah pusaka itu rumah gedam saat penulis pusaka itu saya lihat ini tulisannya aneh tidak seperti itu sementara saat itu tidak banyak yang paham tentang bisa membaca incum sampai detik ini dari sana saya bertanya-pertanya dan awal yang mengajarkan saya itu orang tua saya kemudian seiring waktu setelah bisa men-translate luar biasa asistim pengetahuan jadi moyang kita itu luar biasa setelah luar biasa disana itu mereka menceritakan alam atas dan alam bawah dan ini menjadi sumber sejarah yang tidak bisa kita bantah karena sejarah itu kajar tentang masa lalu kita tidak hidup di alam itu jadi bagaimana kita mau menerasikan sejarah kita menerasikan kejayaan pelayu jati sementara sumber-sumber sendiri yang kita punya kita tidak bisa membaca menguanya kita hanya membaca dari sumber-sumber luar dari buku-buku yang tentu benar adanya ya kalau ditanya kapan Injung ini pertama kali muncul ya kapan jadi pengamatan saya ya karena belum ada uji untuk memastikannya dari hasil analisa kita abad ke-6 abad ke-7 itu aksara ini sudah memasrakat menjadi aksara umum padahal masyarakat kita kalau aksara pengawal itu untuk surat-surat ya untuk surat-surat di kasta atas di surat padaranya tapi aksara Injung itu digunakan untuk disuruhan sebagai aksara pengantar tidak hanya kerinci ada aksara ulu ada aksara lampu aksara renjang ya sampai ke Sulawesi berarti aksara ini pernah hidup daerah Sula daerah kerinci daerah tinggi Sula itu itu jauh lagi berbeda itu kalau kita sebut emas bagi kita emas itu ya perhiasan bagi orang itu kurang ajar itu ya kurang ajar itu jadi tidak sama sama seperti di daerah Suma Sarawatan juga tidak sama rasanya cuman bagi orang luar memang tangannya secara umum disamakan sebenarnya tidak sama lanjut nah ini ini kajian epikram dalam naskah incum pada bulu bambu ini salah satu contoh jadi daerah incum ini di atas asara bambu itu dia menceritakan tentang kisah tentang kisah tentang mantra ratapan ratapan dan tidak hanya di incum di atas naskah bambu di toba di rejau yang sekitar kita temukan yang dihulung itu ratapan meratap ya kayak sekarang ini bikin status ya persis sama jadi mengukapkan perasaannya yang ditulis kita semenjia bambu tadi kenapa bambu karena bambu bahan yang mudah dicumpai yang banyak di sekitarnya ya bagi adik-adik mahasiswa atau guru kita boleh memakai teori-teori luar teori karena kita sudah di copy pasti diadopsi dengan teori-teori luar sementara ya teknik moyang kita sudah luar biasa kepikirannya kadang dalam penelitian itu ada yang tidak cocok dengan teori luar kita harus tahu teori itu dipakai di mana di daerah mana tidak cocok dengan keadaan kita kita bangga setiap kajian ilmiah mesti dan wajib menulis teori luar saya kadang-kadang tidak setuju memang dipaksakan itu jadi kesimpulannya marilah ini kerja membuka pengkaji sejarah ini bukan kerja satu dua orang tapi kerja bersama anda ingin tahu siapa diri anda kajilah di mana anda datang itu sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang epigrafi bagi peserta yang mengikuti seminar diharapkan dengan diadakannya seminar ini minat kajian epigrafi di jambi semakin meningkat dan makin digandruni oleh para arkeolog, mahasiswa, ataupun dosen peminat kajian epigrafi termasuk dalam kategori langka maka dari itu perlu dilaksanakan kegiatan seperti ini untuk memacu peminat epigrafi agar terus dapat tumbuh epigrafi itu adalah ilmu yang mempelajari masa lalu berdasarkan prasasti apa segala sesuatu yang mengenai prasasti baik isinya maupun penanggaranya maupun peristiwanya itu semuanya persebarannya juga jadi prasasti adalah sumber yang primer yang dibuat oleh masyarakat pendukungnya kita sendiri disini jadi kalau saya bicara tentang epigrafi walaupun tidak berarti orang sini yang menulis gitu ya walaupun ada kemungkinan dibawa dari rumah juga prasasti prasasti itu nah yang dekat kaitanya dengan epigrafi adalah paleografi kalau paleografi itu mempelajari aksaranya aksara-aksara nah kemudian sebenarnya prasasti itu apa sih prasasti itu akan tetap bertulis yang dipahatkan pada media keras yang tidak mudah besar baik latung, logam, tandung binatang, kerakotan, kayu dan lain-lainnya kalau media keras itu prasasti thanks mas nah ini contohnya saya mulai dengan perkembangan asal jadi sebetulnya ada tiga asal-asal dunia asal-asal dunia yang terkembangkan nusantara yaitu yang dari India yang kita kenal beberapa kali disebut orang di Indonesia ada yang berkembang yang lain ada yang berkembang di Indonesia tapi tidak berkembang misalnya seperti pamir di semantar utara renagari aksara china, aksara jepang itu ada tapi tidak berkembang di sini tiga ini yang berkembang sampai saat ini nah bahasanya juga macam-macam jadi bahasa dengan asal-asal itu berbeda bahasa yang dikenal macam-macam-macam balik kuno, jawa kuno, balik kuno, sunda kuno dan sang setempat nah kemudian terjadinya orientasi keagamaan di pulau nusantara ini tadi yang saya jelaskan aksara itu mengalami perkembangan aksara arab diperkenalkan di nusantara setiring dengan dikenalnya agama islam nah disini aksara arab juga dipergunakan juga penulis di dalam bahasa dewa karena korek-korek ada indikasi proses belajar menulis dengan ditemukan proses di proses di batu belaka tapi ini di mahu jernih karena kalau kita melihatnya kalau kita melihatnya di proses intiman kita setuju karena banyak korek-korek juga yang belajar menulis nah kemudian ada indikasi masyarakat belajar menulis dalam cara agama karena terasa di proses intiman banyak yang ditulis dengan bagus asalnya berkologasi dan asal nama dewa tidak ditulis dengan benar itu ya jadi ini baru belajar biasanya kalau proses yang ditulis oleh penguasa oleh seberinggiawan masyarakat pasti dekat itu bukan apa namanya triknya yang dikira-kira triknya satu kajian yang dikira-kira jadi kalau masyarakat belajar menulis tapi saya pikir itu ada satu penggunaan yang dikira-kira bahwa makanya tidak menulis ini bukan orang kita sama penguasa nah lagi yang kita saksikan dikira-kira ada indikasi donasi struktur bermanusani dari masyarakat di luar luar Jawa yang misalnya dari Jawa nanti si hukus uman kemudian prosesnya sudah lagi normal yang dikira-kira sebatang hari itu berarti bisa diasumsikan bahwa ada pihara yang dibangun dari raja segeri jaya dan setakat mungkin yang dianungi oleh segeri jaya pada abad ke-11 bukti ini menjadi kuat yang dikira 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 dinasti sum dan dikira india kemudian prosesnya juga lagi sudah waliwama dan prosesnya selimbalan india itu juga cukup di pendirian di harali di Mori Jati karena tadi situsnya dengan dengan sangat teka dan akan jadwal dimana jadi diperkirakan pemerintah top 73-17. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!